Lepasin dulu gak? Ini ya lepasin dulu Lepasin dulu Lepasin dulu gak? Lepasin gak? Gak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih alhamdulillah kita ada di rumah sakit Kita habis dari RS Nah Bu Emil hari ini keluar ya? Iya Gimana keadaannya? Baik-baik saja Masih? Agak stress sedikit Stress Nih karena kamu Siapa? Ini nih orangnya Anaknya kemana? Sama dia nih Yang dipisahin ya? Enggak Gimana Fi? Anaknya mana? Ada di rumah saudaranya Ada Ya Bawa handikam ngapain ke atas-keatas Fi? Bu Gimana kabarnya? Baik Baik Ibu Saya mau tanya Ibu kenapa sih sering Pergi-pergi bawa anaknya? Kan Beli saya orang Beli laut Enggak Sering malem-malem keluar Sama anaknya Enggak malem-malem Oh Ada videonya Malem-malem Enggak boleh Enggak boleh Saya tanya Mau lapar Saya kan enggak masak Saya laki saya enggak kasih masak Suruh masak Ayo kan meledak Kompor saya Kompor minyak Meledak Laki saya enggak boleh masak Jadi saya suruh beli jadi Yang masak sama suami saya Ya Ya Gude-gude ntar Nangis ya Enggak Terus Gimana? Begitu jalan ceritanya Eh Enggak Takut sama saya Enggak 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 Terus Begitu jalan ceritanya Itu yang kemarin Tuna Netra suami ibu Iya Terus Sisi Buta itu laki saya Dari Ternabang Begitu jalan ceritanya Suami sebelumnya kemana? Suami sebelumnya Kan lagi jagain anaknya Di rumah sakit pelni Enggak Ibu nikah udah berapa kali? Udah tahunan Cukup satu kali aja Perkawinin ada berapa? Yang satu cerai? Enggak Oh emang yang dari awal Emang yang itu? Itu aja Suami sayang Itu aja Seperti mata malaikat Udah itu aja dah Enggak Enggak sama yang lain And sorry 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 Mungkin kalau laki saya Aduh Apa itu? Eh Udah Maaf Terus? Enggak sengaja Terus? Ya begitu jalan ceritanya Nah ibu Kenapa kemarin galak? Enggak mau dibawa? Siapa? Ibu Justru itu saya mau beli lauk Saya terjebak Lalu saya tarik-tarikan Saya diambil Uang saya Kartu saya Jebet Keuangan gimana gak gondok Seharusnya dia mau naik ke rumah saya Kan Ngomong dulu laporan Saya kan seorang istri Istri Masa dijolemin Sang laki diem aja Saya dipegang di tangan saya kenceng Apa kamu? Enggak bukan Oh kamu kak Bukan Katanya artis Artis-artis Saya direceng Kamu yang masuk ke kamar saya Bawa handikam ini kan? Eh Aku Eh Ibu kenapa sering galak sama orang? Gapan saya? Enggak sih Enggak kayak gitu Saya sama anak juga Biasa aja enggak kayak gitu Dan saya sayang banget sama anak saya Ini juga saya mau liatin anak saya Jadi total anak berapa Bu? Hah? Total anak berapa? Totalnya empat Total empat Orang anak saya udah cukup Sekarang saya sudah steril loh KB Sudah dibuang Sudah dibuang Enggak boleh Enggak boleh punya anak lagi Yang punya anak laki saya Ntar Lahir lagi Oh anak yang kasih siapa? Terus anak yang ketiga mana? Hah? Anak yang ketiga sama kedua? Ada di Perbes Di Tegal Diadopsi Ada yang perawatnya lagi Ini yang baru aja diambil Persito Ambil Iya Kenapa? Adanya Ibu suka ada halusinasi ya? Ngomong sendiri Enggak Tadi kamu sendiri di mobil? Enggak Aku enggak ngapa-ngapa dibawa-bawa Sepanjang jalan Maunya mau ke warteg Eli Saya ke gang Eli Ditahan oleh saya Eh Orang mau beli sayuran Eli kok Eli kan jualan Itu warteg Saya mau lewat ke gang Eli itu lagi Tengah rumah saya disitu Endicam dibawa-bawa Nah Tunggu si Emil turun aja dah ya Gitu bilangnya Si Emil biar Emil turun aja disitu Udah enggak kok Takut Takut Enggak Takut Takut diantaranya Enggak Mamanya dipisahin Terus anak ibu yang nomor empat umur berapa? Eh? Umur berapa? Eh segini? Eh Oh Udah gede Enggak dihitung Siap gue lahir Enggak hitung jadwal Nah terus kenapa? Tanggal 31 Desember 13 Tanggal 1 Tuh Yang tanggal 1 ini baru nih sekarang Kenabang Terus kenapa Anaknya nggak dipakein baju? Orang Lagi 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 Pada tekanan tinggi Saya Saya juga Baju kawasan anak saya Diambil orang Kaos Diambil Kaos kutangnya Kita lagi nyuci Saya juga kemarin Disini juga Udah selesai nyuci Ada kemarin bajunya Tapi nggak di Di lemari Saya bawa Itu anak saya Emang nakal Jadi gini guys Kemarin kan Kita dapet videonya Itu viral di tiktok Ibu bawa anaknya Tengah malem Itu di jalan Anaknya cuma pake popok doang Saking anaknya ngantuk Anaknya tidur di Lantai Indomart Atau Alfamart Gitu Ada tetangga kan Tetangga banyak Ada pembantu saya kok Saya kan punya pembantu Baby sister Buat itu Anak Makanya saya aman Ada baby sister Terus ibu Kenapa sering keluar-keluar Saya lagi mau nyari makan Lauk Saya kan pengennya lapraja Nolong 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 kan kita mau bawa ke rumah sakit iya, tapi jangan kayak gitu lagi terus ibu ngeludahin kita udah gitu, udah kamu gak ngelapor, kamu masuk ke kamar saya gak ngelapor, kan itu ada Pak RT kemarin ya kemarin itu kan Pak RT kamu gak ngelapor, gak kesel harusnya ngelapor dulu udah gitu, ngeludah, masuk ke mata langsung guys, dia ngeludah langsung itu ada orang itu semua orang semua orang gendeng orang lagi istirahat dibangunin artis, kata mau jadi artis yang datang masih ratna siapa tuh? ratna anak yang si abar abar istrinya, yang punya kuda dari kedoya yang kemungkinan dari kedoya gondok saya saya suami bukan belain saya mana anak saya yang diambil ditarik anak saya yang diambil yang lain kan banyak loh ada Sofianti ya dia baru kawin nih Sofianti, ada Nova Komalasari ada Mursina ponakan saya semua itu mah reseh-reseh tapi kan ibu yang stress ya biarin ibu stress kan? enggak kok tadi ibu bilang stress stress sedikit wajar sedikit doang di rumah sakit diapain aja? aku disuntik terus? disuntik anaknya di rumah disuntik doang disuntik minum obat udah kan banyak itu orang-orang yang disuruh mandi gak? iyalah aku mau dimandiin sini gua pakein mandiin ya enak kalau bisa jangan di rumah sakit lagi dah wah capek saya udah ini ada yang mati baru kemarin mati baru lagi di rumah saya ada mati baru mungkin mati baru yang udah 40 hari selamatan takut enggak 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 ya ibunya bayi capek dah mamanya capek ini juga saya kangen sama anak saya anak-anak di rumah saudaranya kok gak apa-apa? jangan masa ada mamanya masa iya iya kan ibunya lagi dirawat kan udah selesai ini nanti mau pengecekan lagi dokter di tegal brebes kan udah selesai yaudah udah terapinya udah selesai ngapain? ini dicek sama dokter lagi itu udah ini ada jadwalnya? coba enggak bukan itu bukan bukan punya ibu yang ini yang mana? wahyu kok? yaudah nanti nanti dilihat ya nanti dilihat ya? ini nama saya wahyu emeliana saya ya nanti itu kan cuman mengecekan ini apa namanya scan ini sakit jiwa ibu dulu pernah dirawat juga disana ya? iya kalau anak-anak anak-anak yang ngerjain apa itu? sakit apa lagi? tuh paru-paru bukan? iya paru-paru ibu ngerokok ya? enggak enggak? total enggak ngerokok sakit apa tuh liat? nanti kita liat hasil medisnya ya ada di kertas jangan kasih liat gue takut ibu schizofrenia nama ini apaan sih? ODGG Gigi ODGG apa itu? orang gila dengan gangguan jiwa iya makanya aku bilang ibu ada halusinasi enggak? iya teman-teman saya semua yang ngerjain dan saya gila dia gila semuanya suami saya gila gue ikut gila emang suaminya enggak tanggung jawab? itu yang liat ya nanti dulu taruh aja liat dulu cuma itu doang isinya enggak ada lagi tuh ronsenan iya no enggak ada lagi yang dipeluk itu kan? iya iya bentar aja nah bu emang suaminya enggak ini? dipajang bu suaminya emang ketanggung jawab? tabur huh? tabur suaminya enggak tanggung jawab? tabur kemarin ada kalau mereka kabur semua lah kemarin kan ada dari rumah sakit mereka udah kabur udah pada menukar menukar apa? nukar udah pada menukar ya lu enggak tahu enggak kalau ngeklar koma di file ini maka kamu enggak tahu enggak ya bego enggak tahu anak gede 38 anak saya gede 38 akhirnya diambil dia ambil sama perawat anaknya tuker mau enggak nih? jangan jangan kenapa? jangan kalau ditukar pakai lu ini lucu loh jangan coba lihat nih ah gue enggak mau enggak? enggak jangan ditukar kenapa? saya anak saya laki-laki ya ini tuker enggak apa-apa itu kan cewek oh enggak maunya laki-laki juga? laki-laki anak saya enggak apa-apa lah nih saya tidak mau salim coba salim aja ibu ah enggak mau salim dulu salim ibu salim ibu oh ini nih mau diketuang ya udah salim ibu enggak mau enggak mau ibunya enggak mau ibunya enggak mau ibunya Naila lagi sakit Naila sakit gak? Cantik gak anak saya? Iya Anak saya laki-laki Ganteng Tapi dia ambil warsito Udah gede mau jadi apa anaknya? Warsito Udah gede anaknya mau jadi polisi Kenapa? Iya udah diurusin sama papanya Udah Udah gak apa-apa gak komitmen lagi Yang penting saya mau tidur lagi Gak usah dibawa ke rumah sakit lagi Kan warsito ntar yang gantiin Dibawa dulu lah Saya jangan Itu mau dicek sama dokter Kan warsito yang punya urusan Dicek ya Naya Ibunya ya Jangan disini Disini bareng sama yang tadi Semuanya dicek loh Yang dibelakang ibu tadi Sakit Sakit ya Ibunya sakit Kan udah selesai terapi Belum Ini dokter ngecek lagi Apaan lagi sayangnya? Ya kagak tau kita mah ya Disuruh cek Udah selesai udah pulang Udah terapi udah pulang Pulang ke rumah Jangan balik lagi Gue tutup Blokir Jadi mau lahiran siapa? Itu si ibu itu Oh lagi ngecek ya Iya sayang Saya jangan dicek lagi Ibu disuruh cek Disuruh cek Ntar kalo gak dicek Gak pulang Ntar saya ditinggal lagi Enggak ini ditungguinnya mobil Demi apa? Bener Demi apa? Gak boleh demi deminya Kan saya tinggal kabur Bu Di Islam tuh gak boleh sumpah-sumpahan Dosa Insya Allah Ini dimana? Itu rumah sakit Gawat darurat Ugede lagi saya Ya kan dicek doang Bu Emil Saya ditinggal Sakit Itu sakit ya? Ditinggal mau bilang apa? Hah? Saya ditinggal Enggak ini Masa ditinggal orang ada anak aku disini Ditinggal kabur sayangnya Saya gak apa Duit gak punya Papa gak punya Kan tadi kan di dalam Ada temen saya yang lain Yang tadi di belakang sama ibu Ya kan? Jangan bumbu ya Yuk Dicek ya Oke Itu nasinya bawa tuh Enggak Enggak mau makan nasi Sama ayam itu Nasi kuning Enggak 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 Manterin saya dulu Enggak 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 Dalam rumah Lagi juga lu salah Lu naik gak ngelapor Lapor pak RT Iya orang ada pak RT Terus aku malah diludahin Itu rumah punya saya Udah dibeli dari rumah sakit Pelni Itu nyewa katanya Pelni Tuh kan ada tim saya Temen saya disitu Temen saya juga banyak dari Pelni Segeroyokan Dari Jawa juga ada Segeroyokan Saling tuh sama ibu mau di cek Saling bu Sakit apa Saling bu Saling nih Kenapa Pegelati Tadi janji gak mau galak Yaudah ntar aku tinggal ya Kalau galak ya Cuma galak Ayo maksud saya gila Hah Dia yuk turunin pak Mobilnya mau di cek Luat darurat Mau lahiran lagi ya Ibu lahiran tuh Coba di cek dulu Pegangan saya Jatuh Gak pernah jatuh Jangan batang awal Gak pernah pegang Dadah Dadah dulu dong Dadah iya Gue ditinggal Enggak gak ditinggal Dadah Nah oke guys Jadi Aku udah komunikasi Sama salah satu pihak keluarganya Bu Emil Mengenai kondisi Bu Emil Jadi Hasil dari dokter Bu Emil ini Skizofrenia Tapi yang paranoid Yang lebih parah Karena sudah menahun Dan tidak pernah Diberobatkan Jadinya Bu Emil Aku gak tau Dibilang nanti Gak bisa sembuh Nanti salah juga Tapi yang jelas Ini sih sudah Lama banget Sakitnya Jadi kalau emang Mau difokuskan Bener-bener harus rutin Dan gak boleh putus obat Guys Ini kita Ke rumah sakit yang kedua Karena kita harus Mengecek Sakitnya Dari Second opinion Dua rumah sakit Jadi Pilihan rumah sakit Hasilnya tetap sama Nah setelah ini Kita kembalikan Sama keluarganya Jadi nanti Pihak keluarga Terserah seperti apa Mau dimasukin ke panti Atau Di yayasan Tapi yang jelas Harus mendapatkan Penanganan medis Secara rutin Guys Dadah dulu Terima kasih semuanya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikum Sayang Sayang Mama Mama Nopi Nopi Dadah Dadah Muar Wuhu Hehehe Is there anybody out there I think I need a lifeline I've been drifting through the darkness Looking for the sunrise Sometimes it feels like we're so far away Trying to keep our heads above the waves Are we gonna sink like Titanic I think I need a lifeline I think I need a lifeline I think I need a lifeline I think I need a lifeline